This could be us, so back to what I was saying This could be us Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jam buat subscriber, sodia awi, manwa Dan selamat beraktifitas buat semuanya Mungkin senang sekali ya di chapter Sebelumnya kita melihat bagaimana pangerang sampah Mendebatkan bahadunya Meskipun begitu, dia masih saja tidak wakalah Dan bertanya mengapa bagaimana Karena tanpa dia soalanan bukanlah apa-apa Dan dia pun berpikiran Kalau permaisuri akan membuat anak haram Yang akan menjadat bersama dengan mulihan Itu menurut saya itu yang bagus Tapi permaisuri tidak mau menunggu lama Untuk lahirnya seorang putra Permaisuri pun meminta Kaisar untuk dikirim ke istana dingin Dan menjalannya masa duanya dengan damai Kaisar pun tak terima dan menerantak Tentu saja Hal ini membuat Kaisar Tidak terima Karena dia adalah Kaisar bertinggi Tapi permaisuri sudah menyaikan tempat tersebut terbaiknya Tentu Tempat tersebut sebagai tempat terbaik untuk masa tuanya Dan dia akan lebih memilih mati daripada menjalani kehidupan di tempat yang seperti itu Di istana dingin Dan menunjukkan apa yang dimiliki oleh Kaisar tersebut Salah-salah Kaisar memberikan bungkusan sesuatu kepada Kaisar Kaisar memungutah karena melihat bungkusan itu Sementara seliranya malah memungut bungkusan Kaisar Dan ingin memberikannya kepada Kaisar Kaisar pun menganggap garam mala gila Setelah itu permaisuri meminta pengawal untuk menutup dan mengunci tempat ini Dan jangan menganggap selera Kaisar Kaisar pun misterius dan meminta an-an Untuk melepaskannya semal-sumbari memakai seorang an-an Sementara itu selir-selir Tersebut mengejar yang mulia dan menentang yang mulia agar tidak pergi Bagaimana kemaskipan Kaisar sampah Setelah dia berada di ikan dingin dikelilingi oleh selir yang gila Daripada kalian pesantara Mari kita saksikan Dr. 46 dari Manwa Suprem Di video terikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!